Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Fatihah 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 sehingga ada dua mobil bedanya mobil rusak, tidak kena jenggo, tidak berfungsi sehingga mobil dibuka di tempat sampah sehingga dia berpikir silahkan mungkin silahkan ke tempat sampah sehingga anak pedis rono diunggai pedis tidak apa-apa kemudian tidak digunakan sehingga ada dua akhirnya, kita mendukungnya karena kemuliaannya, bisa dianggap tetapi tugasnya tidak dilaksanakan agar mereka menganggap tidak hanya dianggap tapi harus dianggap agar itu kita laksanakan kenapa tugasnya? tugas kita yang pikirkan sepindah Bagaimana kita mengenal Allah Caranya mengenal Allah bagaimana Kira-kira orang pun kenal Ghusus Allah Sintas yang pun kenal Ghusus Allah Siapa Allah itu Caranya siapa Allah itu Allah yang menciptakan Jadi mengenal Ghusus Allah Dengan ciptaannya Allah Jadi mengenal Ghusus Allah Bahwa Allah yang menciptakan Memelihara Cara mengenal Ghusus Allah Karena Ghusus Allah tidak bisa Dengan mata Hanya bisa Dengan mata hati Maka mengenalnya Allah Mengenal dengan ciptaannya Allah Bagaimana kita mengenal Kebahasaan Allah Mengenal ciptaannya Ghusus Allah Ghusus Allah menciptakan ke gunung Yang menciptakan ke gunung Ini berarti Ghusus Allah kuasa Ghusus Allah menciptakan ke udang Semuanya kaya Kok menciptakan orang apa-apa Kok orangnya mendung Sangkanya kondi Inilah kekuasaannya Ghusus Bagaimana kita kenal Ghusus Allah Memikirkan tentang keogwani Allah Kebesarannya Ghusus Cara mengenal Allah Tugas pertama Bahkan Bahkan Bayi lagi lahir Memut kenal Allah sadarannya kenal Yang lain Mulanya bayi yang lain Kok di Apa Wang tuanya di Kan Ngumandang ke adan Kuping kanan Ngumandang ke komat Kuping kiri Apa maksudnya Maksudnya Saurunya kenal Apa Suara-suara lain Dikenalnya Karena suaranya Ghusus Ghusus Allah Allah Kebesarannya Ghusus Allah Dikenalnya Ghusus Allah Sebelum kenal yang lain Kalau bapaknya orang kenal Kalau ibu orang kenal Dia adani Dan kenal kalimat Allah Kebesarannya Ghusus Allah Apa yang bisa Keren Ini Ketoknya Tapi ini Ada efek Dari Kengepek Kengepek Kalau diadani Masuk 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 Tapi Tapi ini Tetap Enten efek Tetap Bidu Bayi yang lakukan Ada Kalau orang ini Gede Bidu Karena Walaupun Bayi Mendengarkan Kalimatnya Masuk Ati Sehingga Gampang Kenal Lagu Ini gampang Bidanya Pertama Kenal Ghusus Allah Dengan cara Mengenal Kebesarannya Allah Biasa Tidak Bagaimana Yakin Bagaimana Kita Kenal Allah Kalau Ghusus Tahu Apa tugas Yang berikutnya Tugas Kita Selaku Hamba Ghusus Allah Apa tugas 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 Menghamba Ghusus Allah Ngabdi Jadi Jadi Abdi Abdi Hamba Hamba Budak Budak Ngawulah Jadi Jangan Ngawulah Budak Tidak memiliki Dirinya sendiri Tidak memiliki Jadi namanya Budak Dirinya sendiri Tidak memiliki Orang Tidak memiliki Terkaren Dorone Pertahan Orang 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 Tidak memiliki Hak Jangan Encik Budak Budak Tidak memiliki Yang Ghusus Tidak memiliiki Tidak memiliki Orang Tidak memiliki Tidak Tidak Bagaimana Ghusus Ghusus Art Budak Pedih jadi hanya karena perintah egoist Allah perintah egoist Allah yang utama tapi tidak ada sholat, ini adalah perintah yang utama shakfamun iman ini perintah utama adalah sholat sholat ini berarti bagaimana cara badan ini wujudannya adalah kepala sejauh mana sholat ini semuanya baik yang ini adalah yang paling dua dawe yang di muka kepala saya diharapkan diharapkan itu diharapkan itu diharapkan itu diharapkan itu diharapkan sholat ini berarti diharapkan diharapkan orang ini tergantung sholat ini sholatnya apa berarti ya ini ibaratnya diharapkan itu makanya penting kita menjadi sholat ini perintah yang utama ingat mau kalau berjalan 10 menit mau buat ngedodol kalau soalnya ngedodol ya rapatnya iso orang kayak amirin amirnya wah buah bisa ini kalau kentikan bahan dasarnya kalau tata bahasanya kurang ngapi karena itu kaya-kaya tapi tata bahasa itu buatan sakit runtut terterang sekolahnya rapatnya tenanan sekolahnya kadang ya keembolasi itu bahasanya ya perosal-perosal sementing karpnya ngotong iku karpnya sementing apa yang dimaksud ngotong iku waw nah ngotong mawan terus saksambun pun kios menghambah kuda Allah kita ini orang yang sembarangan kalau dikini ngendunyoki wakilnya gusat Allah orang sembarangan saya ilung filardi halipah anak dalilnya singapal sebagian dalilnya saya ilung filardi halipah ini sebagai kolipah di dunia ini lah tugas kolipah apa? ya ini serahin dunia ini karena gusat Allah kalau ngatur dunia ini sesuai kalau kehendaknya gusat itu orang akan kukar pdw nah kukar pdw malah ada kerusakan di muka bumi maka dimaksudnya selaku wakil gusat Allah nonton dunia ini anut tatanannya gusat gusat Allah lancarannya cuman anak anut itu cuman di jadi perlu belajar belajar karena orang yang paham agama cara nganggu agama ini nganggu agama ngamalnya agama ini masuk ke dalam ngatur dunia ini nanti aturannya gusat gusat Allah nanti aturannya agama kb perkorong dunia diatur nanti aturannya agama hukum-hukum itu nanti hukumnya agama agama ini nanti hukumnya wakilnya gusat Allah nanti hukumnya terusnya aturannya gusat muka bumi terus tugas berikutnya apa nih saat saya membunuh wakilnya gusat Allah wakilnya nabi Muhammad wakilnya kanji nabi naibnya rasulullah naibnya tugasnya ya makili makanya yang nanti pak naib pak naib ini wakil orang kok yang tugas ngejabnya sampaian naibnya tidak wakil orang yang tidak sampaian serai ngijabnya orang yang sampaian jadi naibnya maksudnya wakil wakilnya sampaian kalau ngijabnya jadi maksudnya wakilnya kanji nabi jadi yang diserai tugas tugas kanji nabi serai wakilnya naibnya kanji nabi naibnya rasulullah tugasnya apa tugasnya bagaimana nyampe nagaimana ke seluruh alam sampai hari tugasnya ini dengan kata lain tugasnya tidak dakwah ini belajar dakwah maksudnya ini terus ini tugasnya kanji nabi karena nabi Muhammad nabi terakhir sama nabi Muhammad ini nabi Muhammad walaupun tidak ada umat ini rusak Allah tidak akan menurunkan nabi lagi maka tugas kenabian dibebanan kepada umat umatnya termasuk kelolaan ini tugasnya nabi menghidupkan agama nyampe nagomo seluruh alam sampai hari kiamat karena kanji nabi ini tugasnya seluruh alam karena ulama ini bingung menghidupkan kitab imam gajali sepertinya mereka ingin menghidupkan kitab imam gajali jadi jadi ulama itu bingung seandainya itu orang-orang kenal lagomo setunggal setunggal misalnya orang-orang kenal lagomo yang itu yang ditutup itu ditutup lalu bingung lalu di gunung orang-orang yang ditutup yang ditutup itu maka setelah ada usaha terjawab setelah ada jamaah dikirim-kirim sehingga tugas selesai berarti sudah tidak ada tuntutan lagi saat ini buat kelewatan gunung-gunung ini jawaban dari kitab ulama ini sulit menjabarkan prakteknya karena prakteknya jamaah digerim akhirnya terjawab terjawab pertanyaan kitab imam sehingga jamaah digerim walaupun tidak tidak dikirim Amerika ternyata ada jamaah yang digerim di Amerika jamaahnya satu jamaahnya rombongannya gerak sama maksud sama dibicarakan sama ini satu seandainya ada teman kita menyampaikan juga bisa bebas tugasnya makanya ini adalah jawaban yang paling tepat insyaallah insyaallah ini insyaallah ini insyaallah konco-konco ini saking namun saya saking jenuh sambong saya melihat ini melihat itu ya jadi di terskil melak penak itu rasanya melak melak penak penak sehingga belajar tiga hari itu tergantung situasi biasanya tiga hari itu kalau menaik tiang itu yang itu itu tidak 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 ada paksa sesuai dengan kerelaan tidak tidak mudah agama itu itu tidak tidak asal tidak tidak dikira tidak 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 bisa tidak tidak jika tidak bidad tidak tidak 件 terserah terserah pertanyaan yang tidak 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 aku ngomong-ngomong itu disampai no disampai aku aku jenis gua gelem Alhamdulillah sementara lu gelem salah ya eh eh nonton mawan nonton reseh sangnya Allah Ta'ala nonton kelaru nih kalau piambak nambang menung salumrah kalau bahasanya kasar ngeten ini kalau kan kerana kalau makhluk Kak kasar Hai Geh supaya ngakam gigi supaya ngasih Assalamualaikum warahmatullahi waalaikumsalam Astagfirullah